Intro Siapa yang menentukan dan menemukan nama-nama planet? Well, halo teman bicara semuanya. Channel favorit kalian hadir lagi nih. Tentunya dengan topik yang sangat menarik. Kali ini channel bicara akan membahas tentang nama-nama planet. Pernahkah kalian berpikir siapa yang memberi nama-nama sebuah planet yang ada di tata surya? Mengapa nama-nama planet ini diberi nama Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, dan sebagainya? Daripada penasaran, simak video ini sampai habis, oke? Nama planet diambil dari mitologi Roma dan Yunani. Ribuan tahun yang lalu, manusia hidup di zaman kuno Sudah tertarik untuk mempelajari alam semesta dan seluruh isinya. Mereka mengamati isi langit dan merasa takjub dengan bintang-bintang yang berkelip di angkasa. Karena keterbatasan teknologi dan pengetahuan di masa lalu, Planet-planet itu dianggap sebagai dewa yang selama ini mereka sembah. Itulah mengapa nama-nama planet diambil dari dewa-dewi Roma dan Yunani. Sesuai dengan karakternya masing-masing planet. 8 planet di tata surya termasuk Pluto kini sudah tidak termasuk lagi dinamai berdasarkan dewa-dewi Yunani. Hanya ada 1 planet yang tidak mengambil nama-nama dewa, yaitu bumi kita tercinta. Merkurius Planet paling dekat dengan matahari ini mengambil nama Merkuri. Dewa perjalanan di dari Romawi yang memiliki sayap. Merkuri dikenal bergerak dengan gesit, seperti planet Merkurius yang berputar dengan cepat mengintari matahari dengan gesit. Venus Venus adalah dewi cinta dan keindahan dari Romawi. Sesuai dengan rupanya planet bercahaya yang sangat indah ini, planet Venus adalah satu-satunya benda di tata surya yang bersinar lebih terang daripada bulan dan matahari. Ketika pertama kali ditemukan, ilmuwan masa lampau mengira Venus adalah dua bintang yang berbeda yang muncul di pagi dan malam hari. Bumi Bumi yang dalam bahasa Inggris disebut dengan Earth adalah satu-satunya planet yang tidak mengambil nama dewa dan dewi. Nama Earth diperoleh dari bahasa Inggris kuno dan Jerman, yaitu Eart dan Ertha, yang berarti tanah. Dalam mitologi latin, nama Earth dihubungkan dengan dewi bernama Terra Mater yang kemudian diterjemahkan menjadi Mother of Earth dalam bahasa Inggris. Mars Nama Mars diambil dari dewa perang Romawi, karena warnanya yang merah seperti pertumpahan darah saat dipeperangan. Peradaban lain menyebutkan Mars dengan nama berbeda. Misalnya, masyarakat Mesir kuno menyebutnya dengan nama Herdeshor, yang berarti benda berwarna merah. Jupiter Karena ukuran yang sangat besar, Jupiter sering disebut raja dari planet-planet. Itulah mengapa nama Jupiter diambil dari raja para dewa di Romawi. Menurut mitologi Roma, Jupiter adalah dewa yang paling berpengaruh dan punya kekuatan yang paling besar. Di Yunani, Jupiter disebut dengan Zeus, dewa yang tertinggi. Saturnus Dalam mitologi Yunani, Saturnus disebut sebagai Kronos, ayah dari Jupiter atau Zeus. Saturnus adalah dewa keseburan dari Romawi. Nama Saturnus diambil karena warna planet yang keemasan, mirip dengan ladang gandum. Ada cerita menarik dibalik nama Saturnus. Posisinya yang diapit oleh Uranus dan Jupiter mencerminkan hubungan ketiga dewa tersebut. Saturnus adalah anak dari Uranus yang merebut tahtahnya dari ayahnya. Tahtah Saturnus kemudian direbut lagi oleh anaknya, yaitu Jupiter. Uranus Uranus termasuk planet yang ditemukan di masa modern, yaitu sekitar tahun 1800-an. Meskipun demikian, para ilmuwan masih melanjutkan tradisi memberi nama planet dengan nama-nama para dewa dan dewi. Pada masanya, Uranus pernah menjadi raja para dewa sebelum tahtahnya diambil oleh putranya sendiri, yaitu Saturnus. Neptunus Neptunus awalnya diberi nama Verrier, sesuai dengan nama penemunya. Namun, karena banyak ditentang oleh publik, akhirnya diganti dengan nama Neptunus. Sang dewa laut yang sesuai dengan penampakannya yang berwarna biru. Nah, dalam mitologi Yunani, Neptunus disebut dengan nama Poseidon. Pluto Kini Pluto memang bukan lagi planet. Ukurannya yang terlalu kecil dan komposisinya yang berbeda dengan planet pada umumnya, membuat Pluto dikategorikan sebagai planet kerdil. Meskipun demikian, Pluto dulu pernah menjadi planet terjauh dari tata surya kita. Namun, Pluto sendiri diambil dari dewa kegelapan Romawi. Nama ini dipilih karena kondisi Pluto yang gelap dan dingin. Menurut legenda Romawi, Pluto adalah saudara dari Neptunus dan Jupiter. Dalam bahasa Yunani, Pluto disebut dengan nama Hades. Karena sebagian besar planet ditemukan dari zaman kuno, tidak ada yang tahu pasti siapa yang memberi namanya. Namun, dari pembahasan tadi, kita bisa tahu bahwa manusia di zaman lampau dengan peralatan seadanya sudah bisa mengamati alam semesta. Dibandingkan dengan teknologi canggih di masa modern ini, mereka sepertinya hebat sekali ya. Nah, jadi gimana guys? Menarik sekali kan pembahasan tentang asal-muasal nama-nama planet tadi? Kalau gitu, sekian dulu oke untuk video kali ini. Bagi yang belum klik tombol subscribe, ayo klik tombol sekarang. Jangan sampai ketinggalan video-video tentang astronomi yang selanjutnya akan datang. Jangan lupa pantengin terus channel Bicara, karena masih akan ada banyak video lainnya tentang dunia astronomi. Terakhir, terima kasih sudah menonton video di channel Bicara. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax